Semarak Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan seretak di Jambi sejak pukul 7 pagi sejumlah masyarakat kota Jambi terus bergantian mendatangi sejumlah TPS yang ada di RT-nya. Salah satunya di RT 20, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo. Pelaksanaan panggungutan suara yang berada di RT 20, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, terbagi menjadi 3 TPS. yakni TPS 30, TPS 31, dan TPS 49. Sebelum melaksanakan panggungutan suara, para petugas KPPS membacakan sumpah dalam melaksanakan panggungutan suara dengan jujur dan adil. Meskipun dikuyur hujan geras, para petugas KPPS tetap melangsungkan panggungutan suara bagi masyarakat yang datang ke TPS yang telah ditentukan. Ini seperti yang Pak? Untuk pagi hari ini, pagi hari tadi, kami memulai rapat panggungutan suara dengan agak terlambat dikarenakan cuaca pada hari ini di kota Jambi hujan gerimis. Jadi kami menunda, karena menunggu, kami menunggu pemilih untuk datang sebagai pelengkap, sebagai ada pemilih, ada saksi, dan ada pengawas TPS. Ada sempat kendala, di mana yang para lansia, yang para lansia ini tidak mampu lagi melihat, dikarenakan pada proses pemilu tahun ini, tidak ada foto yang ada hanya nama untuk di DPR RI, DPFD Provinsi dan DPRD Kabupaten Batra. Jadi kita membantu dengan persetujuan dari PT PS dan persetujuan dari pemilih. Tapi sejauh ini, petugas cukup membantu untuk itu? Alhamdulillahnya pada saat ini, petugas termasuk aktif membantu dan menolong para pemilih yang mana dia kesulitan dalam memasukkan surat suara, dalam mencoblos, para petugas KPPS sangat aktif membantu. Sementara itu, dalam pemungutan suara tersebut, turut diawasi secara langsung oleh petugas TPS Provinsi Jambi, yakni Eka Wati, di mana dirinya menyampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS cukup berjalan dengan lancar tanpa kendala. Alhamdulillah, mesti cuacanya hujan tadi, Alhamdulillah, pemungutan suara berjalan dengan lancar, kalau begitu kendala hujan, Alhamdulillah. Sempat ada kendala nggak? Ya, kendala karena hujan itu tadi ya, jadi warna menumpuk gitu, tapi ini sudah, Alhamdulillah, Sandi Cek TV melaporkan. melaporkan.